Saudara sejumlah daerah mulai memperlakukan penutupan jalan guna mencegah meluasnya penyebaran virus corona baru. Namun hal ini belum diberlakukan di Jakarta padahal kita tahu Jakarta adalah epicentrum corona. Khawatir dengan penyebaran corona atau COVID-19, dua kepala daerah di Bogor, Jawa Barat, mendesak agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Basudan, segera memperlakukan akses keluar masuk ibu kota. Bupati Bogor Ade Yassin dan Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, mendesak Gubernur DKI Jakarta agar segera memperlakukan pembatasan akses keluar masuk ibu kota. Hal ini tertuang dari hasil rapat yang dilakukan kedua kepala daerah kota dan kabupaten Bogor di Posko Crisis Center COVID-19 kota Bogor hari minggu kemarin. Pemkat dan Pemkot Bogor mengaku kesulitan membatasi akses keluar masuk di daerahnya jika hal ini tidak diberlakukan di Jakarta. Pasalnya banyak warga dari Bogor yang masih bekerja dan beraktivitas di Jakarta. Jadi ketika Jakarta duluan dilapunan, ya kami mungkin menyesuaikan nanti. Tapi kalau kami harus dilapunan dulu, sementara di Jakarta tidak. Nah orang akan terus bergondong-gondong sana. Jadi tadi juga sepakat dengan Pak Wali Kota Bogor bahwa kita dorong dulu deh epicentrumnya untuk melakukan lapunan. Setelah itu baru kita berpikir untuk dan mengatur strategi untuk kemudian kita melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin tidak seperti Jakarta ya. Tapi minimal kita menjaga pintu-pintu masuk yang memang punya potensi yang besar untuk wabah ini masuk ke Kabupaten Bogor maupun ke Kota Bogor. Bahwa memang tingkat ketergantungan Bogor, Kabupaten dan Kota dengan DKI ini kan sangat tinggi. Interkoneksi antar warga juga sangat tinggi. Kemudian lalu lintas juga sangat tinggi. Kemudian yang menjadi catatan pentingnya adalah DKI saat ini menjadi epicentrum penyebaran atau perluasan dari COVID-19. Jadi tidak ada artinya kalau DKI kemudian tidak melakukan pembatasan-pembatasan yang signifikan, kemudian Kota Bogor dan Kabupaten Bogor melakukan lockdown. Jadi sama dengan Ibu Bumati kita sepakat epicentrumnya dulu diperesin, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor akan menyesuaikan. Belum adanya keputusan pemerintah pusat maupun daerah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengarantina wilayah khususnya DKI Jakarta. Lalu lintas di jalan protokol Jakarta terlihat ramai. Seperti yang terlihat di jalan Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Senin pagi. Kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2 masih terlihat memadati jalan. Terima kasih telah menonton!